Korea Utara terus maju dengan program rudalnya pada tahun 2022. Sebagai bukti, Korea Utara mengambil sejumlah langkah untuk melanjutkan pengujian bom nuklir, kendati dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, jumlah kasus sebenarnya dari COVID-19 di Korea Utara masih belum dikonfirmasi. Di tengah kurangnya pengujian dan pemantauan independen. Mengutip Reuters, tahun ini memberikan bukti paling jelas bahwa Korea Utara sekarang menganggap dirinya sebagai kekuatan senjata nuklir permanen. Selain itu, Pyongyang tidak berniat melibatkan Amerika Serikat dalam pembicaraan denuklirisasi, kata Evan Schrieffer, mantan diplomat Amerika Serikat. Kita berada di wilayah yang berbahaya dan belum dipetakan ketika berhadapan dengan ancaman Korea Utara, katanya. Dia menambahkan, kemungkinan denuklirisasi Korea Utara telah hilang sama sekali. Korea Utara berhasil meluncurkan Hwasong, 17 baru yang masif, yang diakini memiliki jangkauan untuk menyerang wilayah mana saja di Amerika Serikat. Pyongyang juga meluncurkan serangkaian rudal jarak pendek yang semakin mumpuni. Dalam apa yang dikatakan sebagai strategi untuk menyebarkan senjata nuklir taktis, Korea Utara juga membuat persiapan untuk membuka kembali tempat uji coba nuklirnya yang ditutup. Sehingga meningkatkan prospek uji coba bom nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017. Menurut para analis, pengujian tersebut tampaknya bertujuan untuk membuat langkah nyata dalam meningkatkan kekuatan militer negara tersebut. Korea Utara setidaknya bisa berpura-pura terbuka untuk dialog, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kata Ramon Paceko Pardo, pakar Korea di King Skalijlanden. Dia menambahkan, Saya pikir rezim Kim hanya ingin meningkatkan kemampuannya, apapun konsekuensinya. Korut selama bertahun-tahun dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB, yang telah memperkuat sanksi terhadap Pyongyang. Namun, pada bulan Mei, Cina dan Rusia memveto usulan yang dipimpin Amerika Serikat untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara. Hal itu secara terbuka memecah Dewan PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang pada tahun 2006. Amerika Serikat dan sekutunya di Korea Selatan dan Jepang sejak itu beralih ke unjuk kekuatan militer. Termasuk latihan bersama dan pengerahan kapal induk dan pembom jarak jauh Amerika Serikat. Namun, upaya tersebut sejauh ini sia-sia untuk mencegah pengujian Pyongyang. Uji coba rudal Korea Utara telah memungkinkannya untuk menyempurnakan penggunaan senjata nuklir. Secara cepat dalam hal serangan konvensional dan nuklir. Senjata nuklir taktis berbahaya karena dapat memulai perang baik dengan salah perhitungan, pembalasan. Atau pencegahan dan ambang penggunaan senjata nuklir akan lebih rendah lagi. Demikian jelas Duya On Kim dari Center for A New American Security yang berbasis di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!